Intro Pemirsa kehidupan ibu yang saat ini memberikan tauladan serta inspirasi di keluarga Indonesia Ia tidak hanya pandai dalam dunia politik dan bermasyarakat saja Namun juga mampu membimbing ke 10 anaknya menjadi Hafidz Al-Quran Intro Namanya Wirya Ningsi atau Akrab Disapa Wiwi Ia adalah anggota sekaligus politisi dari sebuah partai di tanah air Sama seperti kaum ibu pada umumnya, setiap hari perempuan 52 tahun ini mengurus bangga Di sela segi kegiatan yang cukup adat di luar rumah, malau tanpa bantuan pekerja rumah tangga Ternyata balik sosok perempuan bersahaja ini ada sebuah kekuatan yang tak dimiliki Bersama suaminya Mutamimul Ula, setiap anak mereka diajarkan al-Quran sejak Rusia 4 tahun Ia dan suaminya berhasil mewujudkan visi menjadikan semua anak Hafidz Quran Saat anak-anaknya masih kecil, Wirwi dan suaminya juga tidak memperkenalkan mereka kelebihan Sementara untuk memperdalam ilmu agama, semua anak-anak dimasukkan ke pesan tren terbaik Sama seperti dirinya, Wirwi juga menanamkan pada diri anak-anak agar senang membaca Di rumah pun tersedia ruang pustakaan yang berisi 4.000 buku Dan saya meyakini kekokohan jiwa mereka, kecerdasan mereka, kebermanfaatan mereka kelak di kemudian hari Salah satunya dibekali dengan pendidikan agama seperti ini Anak-anak Wirwi kini sudah beranjak dewasa Mereka rasa sangat tentu memiliki sosok tangguh seperti ibu mereka Dan berharap kelak dapat menurunkan apa yang telah ditanamkan ibu pada anak-anak mereka kelak Super gitu ya, manusia biasa tapi mampu mengerjakan segala hal Grup pertama ya buat anak-anaknya, juga sebagai apoteker, tahu obat buat anak-anaknya apa Banyak hal yang saya dapati dari beliau Ya pemirsa ini adalah kereta dari ibu Wirianingsih Seorang ibu yang tidak hanya sibuk dengan politik dan bermasyarakatnya Namun beliau juga sampai sekarang menjadikan kesepuluh menakannya untuk bisa menghafal Al-Quran Dari Jakarta, Yos Rizal, FNC Media melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya